Intro Baik, ini adalah bagian kedua dari CMS PAP yang kami buat Kami melanjutkan lagi sebelah kiri, itu ada Master Data Master Data itu berisi Master Kategori Master Kategori ini adalah di mana Anda bisa membuat kategori Untuk pembuatan berita atau informasi Di sini sudah kami buat, ada lifestyle dan property Kemudian apabila ingin menambahkan, Anda hanya tinggal klik tambah Masukkan namanya, contoh seandainya Apa namanya, KPR Artikel tentang KPR Seperti itu Kemudian klik simpan Seperti itu Baik, ini adalah modul ketiga Sebelah kiri, kita kembali lagi Di sini ada menu header Puter Dan sale Di mana Anda bisa melakukan setting Untuk setting header Untuk kontak Untuk email Anda bisa tambahkan, persis seperti tadi Kemudian berikutnya adalah Anda bisa membuat title web Ini biasanya sebagai keyword dan title pada sebuah website Agar bisa di-trash oleh Google atau search engine Sama seperti tadi prosesnya Kemudian berikutnya adalah Ada setting media sosial Setting media sosial ini Jika perusahaan Anda memiliki media sosial Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain sebagainya Anda hanya perlu menambahkan saja di sini Masukkan linknya Iconnya apa Ini dalam bentuk URL yang harus di-copykan dari browser Kemudian berikutnya Itu ada setting umum Yang dimasuk dengan setting umum di sini itu adalah Informasi umum dari blog atau perusahaan kita Yang biasanya berisi alamat Kemudian telpon, pack, dan email Sama seperti tadi Tinggal diisi saja Kemudian simpan Nah ini adalah keterangan dari menu header Baik Itu adalah penjelasan menu header modul ketiga Terima kasih Terima kasih